Intro Hai guys, benarkah bangke kapal Titanic rancang menyap? Kalau benar, peninggalan Titanic sudah tidak ada lagi dong? Hmm, sayang banget ya guys Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan info terupdate dari kami Terima kasih Setelah 14 tahun, akhirnya ada rombongan penyelam yang kembali mengunjungi bangkai kapal legendaris Titanic Dalam kunjungan kali ini, mereka menemukan hal yang cukup mengejutkan Bangkai kapal Titanic beserta isinya tergeletak di dasar samudera Atlantik di kediaman 3.800 meter selama lebih dari satu abad Tak heran jika mereka menemukan hal-hal yang membungat tercengang Seperti ancaman dari dasar samudera yang membuat Titanic akan lenyap Pada kedalaman ini, jelas tidak mungkin manusia normal mengandalkan peralatan selam konvensional Satu-satunya cara untuk masuk ke dasar samudera Atlantik adalah menggunakan kapal selam Dalam ekspedisinya, mereka mendokumentasikan perjalanan menuju dasar samudera dengan kamera beresolusi tinggi Sehingga bisa mendapatkan video berkualitas baik tentang kondisi terbaru Titanic Usai melakukan perjalanan, para penyelam tersebut mengatakan Korosi bukanlah satu-satunya penyebab pangkai Titanic terancam menyilang dan menyatu dengan lingkungan sekitar Secara tidak langsung, samuderalah yang mengumat Titanic dan menjadikannya hunian ideal bagi para makhluk laut dalam Ujian pemilik jasa penyewaan kapal selam untuk menuju Titanic Patrick Leahy seperti yang dikutip dari Travel and Laser Menurutnya, hal tersebut terjadi karena suhu air di lokasi Titanic tenggelam adalah 1 derajat Celcius Ditambah arus bawah laut dan bakteri pemakan logam yang ada di sekitar lokasi bangkai kapal Titanic Dulu, ia menambahkan salah satu lokasi tujuan adalah Pak Mandi melikapkan kapal Namun, kini benda tersebut sudah menghilang Maka, beberapa bagian kapal Titanic juga sudah melengusnah Sementara itu, seorang peneliti bawah laut, Larry Johnson, menutupkan hal itu adalah proses alami yang terjadi di dasar laut Bakteri pemakan logam bukanlah jenis dari bakteri Melainkan sebuah entikitas dalam rombongan besar bakteri yang ada di dasar laut Ini adalah hal yang umrah dalam sebuah ekosistem